Seorang pencuri motor yang beraksi lintas kabupaten di 10 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan dibekuk polisi di Kota Makassar. Pelaku diketahui baru bebas dari penjara karena kasus yang sama, namun kembali mengulangi perbuatannya. Pencuri motor bernama Fajar, warga Kabupaten Goa ini dibekuk aparat resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat tengah berkumpul bersama rekannya di Jalan Sejiwa. Pelaku kemudian digiring ke rumah rekannya yang menjadi tempat penyimpanan motor hasil curian di Jalan Sukaria, Makassar. Polisi terpaksa masuk lewat jendela karena rumah dalam kondisi kosong. Polisi hanya menemukan dan menyita sejumlah ondertir motor yang diduga dari motor hasil curian pelaku di 10 lokasi di wilayah Makassar dan Kabupaten Maros. Polisi juga menyita satu motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku yang baru bebas dari penjara karena kasus yang sama ini kemudian menjalani peperiksaan di poskores Pempolsek Panakukang. Polisi kini memburu dua pelaku lain yang diduga kabur saat mengetahui rekannya tertangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonek, INews, melaporkan.